yo 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 what's up youtube balik lagi bersama gue michael dari mainanku hari ini kita mau bikin video apa ya gue bilang dapat sesuatu dari multi ini kemarin bulan Februari dan Maret itu ada bandai campaign di multi toys itu berarti kalau kalian beli gundam seharga 150 kalian dapat satu tiket seperti ini dan tiketnya ini dimasukin ke website nya bandai info kalau gak salah disini ada tulisannya bandai bandai namco asia disini ada jadi dimasukin kesini sebanyak banyaknya kalau kalian belanja banyak ya belanja banyak seperti gue yang dimasukin itu segini itu sebanyak ini bayangin aja masukin sebanyak ini capeknya gimana tau gak ya setiap kali masukin mesti ulang lagi masukin ulang lagi jadi itu saking banyaknya untung kebetulan kali ini gue dapat sesuatu dari bandai ya yaitu ini dapet ipod pro ipod pro ipod pro ipad 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 pro ya tulisan disini ipad pro 11 inch 64 wifi space grey ini sih kemarin gue gak tau ngomongin gimana si big boss nya multi bilangnya waktu pertama waktu baru baru mulai bandai campaign ini bilang katanya hadiahnya bakalan pajak hadiahnya bakalan ditanggung oleh kantor multi sendiri tapi begitu kempennya habis dan pengumumannya ada ternyata dia berubah ngomongnya berubah jadi disuruh bayar pajak 25% hmm gimana coba ya kalau ngomong pajak yang dibayar oleh kantor ya stick to it ya don't change your mind ya berubah-berubah gitu jadi bingung kitanya itu yang yang dipegang itu omongannya ya jangan bisa ngomong sekarang begitu udah belanja sekepok begini dapet hadiah tau-tau berubah pikiran bosnya ya lah coba kalau buat yang kalian mungkin yang punya uang mungkin oke lah buat bayar pajak ini coba kalau yang dapet ps4 atau yang kamera lebih mahal dari ini atau yang iphone lebih mahal dari ini pajaknya berapa coba 4 juta 7 juta gimana mau bayar pajaknya coba ya kalian coba mikir sedikit lah ya ini mahal juga sebenernya kan ini harganya dan pajak yang dipakai itu adalah pajak dari harga ibox ya bukan dari harga pasaran di toko-toko handphone pada umumnya tapi yang dipakai pada harga ibox ini ini kemarin ada teman gue bilang ini harganya aslinya kalau di ibox yang dikasih pajak itu 14 lebih 14.400 sekian lah gitu ya sedangkan kemarin teman gue ngecek di online harganya cuman 12 juta sekian jadi beda 2 juta loh sedangkan pajak yang dikenakan 25% kalau kalian lagi gak punya uang ini berat sekali ya harganya kalau nanggung pajak 25% itu berat ya gue pikir juga tadinya kan bakalan pajaknya gratis eh ternyata disuruh bayar gue agak kaget juga waktu itu ya banyak juga teman-teman yang dapet ini gue bilang wah kok gue harus bayar pajak jadinya gimana nih ya kan usia tadi gratis ternyata berubah pikiran bosnya ya mau gimana lagi ya ternyata karena harus bayar pajak ini gue terpaksa harus ngejual ini lagi ya ya hitung-hitung buat tambahan modal jualan kalau buat kalian ada yang mau nanti gue pasang di Facebook eh di Facebook di Instagram di Tokopedia dan Bukalapak kalau ada yang mau nanti ini gue jual saja buat tambahan modal jualan ya daripada gue pake nanti malah kenapa-napa lebih baik gue jual aja buat tambahan modal jualan ya oke yang penting dapet oh iya untuk kedepannya bulan Juli atau Juni atau Juli gue gak tau itu nanti ada bandai Gundam Gundam pameran Gundam lagi di Mall of Indonesia itu nanti kemungkinan ada hadiah lagi kayak bukan kayak begini cuman hadiah langsung kalau belanja minimal berapa gitu lah ya 1 juta atau 500 ribu lah ya biasa tapi masalahnya waktu yang tahun lalu itu kan mesti gue dapet PG Unicorn tapi karena gue kena cacar waktu itu jadi gue gak bisa dateng jadi undiannya gak dapet PG nya itu ya jadi mesti kalau ikut undian yang Bandai Gundam pameran Gundam itu orangnya itu mesti hadir kalau di MOI itu syaratnya kayak begitu kalau di MOI ya jadi harus dateng orangnya harus ada hadir harus tunjuk tangan dateng ke situ baru dikasih hadiahnya kalau gak gak bisa ya nanti bakalan ada mungkin ya Gundam-Gundam PG atau MG atau HG atau semacam-macam itulah hadiahnya tapi gak mungkin kayak gini lagi ini hanya dari Jepang saja ya hadiahnya dari ini Bandai Nangku Asia ya bukan yang pas pameran mungkin gak tau kalau nanti ada hadiah-hadiah lain dari pameran Gundam itu mungkin nanti gue info lagi ya oke terima kasih telah menonton video hari ini kalau kalian suka dengan video ini klik thumbs up jangan lupa juga subscribe dan komen ya guys kalau bisa share ke teman-teman kalian agar view dari video ini bertambah jangan lupa juga subscribe ke channel gue angsatu lagi channel glisiusi tessence next link yang kalian bisa lihat di description box bawah terima kasih telah menonton video hari ini sampai jumpa di video berikutnya bye bye jangan lupa dibeli ya bye 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 bye